Ayah-ayah dimana? Ayah-ayah dimana? Halo sahabat deonsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel youtube terupdate Yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga deonsu Salam buat onyo ya, salam buat di pajang di kamar ni ya Jadi ceritanya gambar orang balet gitu Ember orang balet, lagi balet gitu loh Kan ni sama Cici suka balet Jadi bunda memotivasi Cici dan Nia untuk semangat latihan balet Aku pada bingung sih sama tiktok Kan katanya gak bikin konten creator lain yang pada giveaway gak kena suspend Kauan aku video, video yang Scarlett yang aku ada bikin video gitu Ada tiga, padahal gak ngapa-ngapain Berarti bukan karena tok-toknya, tapi ada haters yang memang niatnya jahat Udah pakai baju kan? Udah pakai baju kan? Oh udah, gambar tangannya Tes pidul Ini coklat sih Coklat sih Coklat sih Mami, itu buat ini, jangan dibangin buat muka kamu sayang Jadi maksud bunda tuh, Cici tadi ganti baju tidur ya Ya ampun, jadi ayah disini masih di luar ya untuk suatu pekerjaan Wah ayah 24 jam kalau bisa diurusin Kata muda, kalau bisa 24 jam ayamnya diurusin Doain secepatnya guys Kauan disuspen kan Hai Hai bun Sabar ya bun, semoga secepatnya aku niat beroperasi kembali Belum nih anak-anak lagi berususnya biar keberasinya Lihat sekarang Cici itu izin ke bunda Sebelum membuka atau mengambil sesuatu Ayah ayah dimana? Ayah ayah dimana? Ayah ayah dimana? Ya ampun, bikin haru ya Cici dan ia sedang mencari ayah mereka yang masih kerja Oh nyol lagi ngurusin Ayah Bunda, ayah bunda bawang itu dimana sih? Di pulang kampung saya Oh siitnya Maminia menanyakan ART yang belum pulang karena masih terjebak banjir ya Saya pengen lihat video-video doang di HP Boleh nggak? Boleh nggak bunda? Nggak gambar aja ya Nggak mau gambar Nggak hanya Cici, Onyo, Maminia juga ya Mereka sekarang selalu izin dulu ke bunda Sweet banget Bukan cepat mau pindah rumah lagi Tapi emang Kan lagi ngebangun Itu rumah udah dari lama Ngebangun Itu rumah udah dari lama Nah sebelum itu Sebenarnya rumah yang sekarang itu udah mau dibangun Tapi karena berpikir mau pindah ke Singapura Nggak jadi Nggak tahunya beda ceritanya Nggak jadi pindah ke Singapura Cerita dari bunda ya Ternyata dulu itu The Onso sempat Ada keinginan ya Untuk pindah tinggal di Singapura Nah disitu akhirnya masih standby ya Menunggu sampai Cici dan Nia tidur Baru boleh keluar Nah sepertinya bunda Selenda sudah ngantuk Dan waktunya untuk tidur Yang pertama momen haru saat Cici dan Nia Voice note ayah mereka Sambil memanggil Ayah, ayah lagi di mana Saat live Bunda Selenda itu dilaksanakan sekitar jam 9 malam Dan saat live berlangsung Ada yang komentar Bunda, ayah lagi di mana Kemudian direspon oleh bunda Ayah lagi di luar Lagi ada kerjaan Nah terdengar suara Dari Cici Tali dan Maminya Mereka voice note ayah Ruben Onso Dengan kata-kata yang bikin haru Ayah, ayah lagi di mana Soalnya sahabat Onso Dulu itu ayah pernah berjanji Kepada Onyo Kepada Thalia Kepada Tania Untuk mengurangi jadwal malam hari Di luar rumah Walaupun lagi jualan Sebisa mungkin ayah Ruben Onso Jualannya di rumah Jadi bukan di kantor MOP Tapi dari pihak TV Yang terus meminta Ayah Ruben untuk menjadi salah satu host Di acara download Di salah satu stasiun televisi Karena kalian tahu sendiri Ayah Ruben Onso itu tidak tergantikan Ada banyak sekali host muda Yang juga tak kalah bertalenta Mempunyai skill untuk menjadi host Tapi Ayah Ruben Onso tidak tergantikan Tidak ada yang bisa Menyamai kehebatan Ayah Ruben Onso Menjadi seorang host Makanya pihak TV terus meminta Ayah Ruben Onso Dan akhirnya Dengan keterpaksaan Ayah Ruben Onso pun Memenuhi permintaan dari pihak TV Kalau si anak bujang Sudah paham Dan ngerti Soal kesibukan dari Ayah Karena Onyo tahu Ayahnya bekerja keras Untuk siapa Untuk keluarganya Bukan untuk siapa-siapa Pastinya ya Impian dari Cici dan Tania Ketika tidur Mereka itu tidur berempat Dalam satu kamar Ada Ayah Ada Nia Ada Cici di tengah Kemudian ada Bunda Sarwenda Kalau Onyo sudah punya kamar sendiri Karena dia sudah remaja Sini itu tugas Bunda Dan juga Onyo Untuk memberikan pengertian Terus memberikan penjelasan Kepada Talia dan Tania Karena tujuan Ayah bekerja Ya untuk mereka Yang kedua Selalu kagum Dengan attitude Tria Onso Mereka respect sekali Kepada Ayah Bunda mereka Seperti dalam kisah Di live sebelumnya Pada saat Bunda Menegur Cici Talia Karena membuka sesuatu Tanpa izin Dari Bunda Sarwenda Setelah kejadian itu Cici Talia sekarang Sudah respect banget Sama Ayah Bunda Lalu minta izin Seperti pada saat live Sepertinya Cici Talia Mau membuka Suatu bungkusan Bunda Can I see this Kata Cici Boleh gak Cici membuka Bungkusan itu Kemudian Ada momen juga Saat si Bontot Mami Nia Kepengen Nonton video Di handphone Tania Tania Bunda Boleh gak Mami Nia Nonton video Mungkin aturan dari Bunda Dan Ayah Ada aturan tertentu Kepada Talia Dan Tania Ada batas Waktu Untuk stop Main handphone Dan waktunya tidur On attitude seperti itu Gak hanya Talia Dan Tania Onyo disini Lebih respect lagi Ke Ayah Bunda Sepertinya Sikap respectnya Onyo Kepada Ayah Bunda Menurun Ke Cici Talia Dan Tania Mereka sering menyaksikan Bagaimana Onyo Menunjukkan sikap Hormatnya Kepada Ayah Bunda Itu memberikan Good influence Kepada kedua adik-adiknya Untuk mengikuti Apa yang dilakukan Oleh Onyo Yang terakhir Cerita Bunda Saranda Soal rumah Baru mereka Bunda menjelaskan Alasan kenapa Pembangunan rumahnya Itu lama sekali Jadi disini Menjawab komentar Di orang-orang Yang mengatakan Bahwa The Onso Itu bersaing Dengan Raffi Ahmad Dan juga Atta Halilintar Untuk bangun rumah mewah Ternyata Sahabat The Onso The Onso Family Itu dulu Sempat ada keinginan Untuk pindah ke warga negaraan Untuk tinggal Di Singapura Padahal Pembangunan rumah baru Itu sudah berlangsung Alhasil Ada momen Saat Depending dulu Pembangunan rumah baru Tapi Karena ceritanya Berbeda Kata Bunda Ada alasan tertentu Yang mengisaratkan Agar mereka tidak Bisa tinggal Ke Singapura Jadi mereka tetap Stay di Indonesia Dan akhirnya Pembangunan rumahnya Dilanjutkan Jadi pembangunan rumah De Onso itu sudah lama Jauh sebelum Artis-artis lain itu Membangun rumah mewah Jadi bagaimana mungkin Dibilang De Onso Bersaing dengan Artis lain Apalagi Raffi Ahmad Dan Ruben Onso Mereka itu temanan Akrab Akrab sekali Mereka saling support Demikianlah beberapa Informasi menarik Kisah inspiratif Dan sweet moment Dari keluarga De Onso Yang Mimin berhasil rangkum Dan bisa bagikan Kepada kalian Jangan lupa Untuk subscribe channel ini Biar kalian Tidak ketinggalan Update terbaru Dari keluarga De Onso Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa